Intro Sahabat Kompas.com Invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-78 pada Jumat 13 Mei 2022 sejak Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer khusus pada 24 Februari 2022 lalu. Memasuki hari ke-78 invasi Rusia ini, masih ada beberapa hal baru yang terjadi. Salah satunya Finlandia akhirnya menyatakan keinginan bergabung dengan NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina. Hingga adanya laporan mengenai 3 orang tewas dan 12 lainnya terluka dalam serangan terbaru Rusia. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah rangkuman ke-78 serangan Rusia ke Ukraina. Presiden dan Perdana Menteri Finlandia menyatakan keinginan negara mereka dapat bergabung dengan NATO. Merespons hal ini, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menjanjikan proses keanggotaan bagi Finlandia akan lancar dan cepat. Keanggotaan NATO bagi Finlandia ini mendapat dukungan dari Senat AS, Jerman, dan Perancis. So there is no uncertainty about Finland and Sweden's right to choose their own path. Because this is fundamentally about the right of every nation in Europe to decide its own future. So when Russia tries in a way to threaten, to intimidate Finland and Sweden from not applying, it just demonstrates how Russia is not respecting the basic right of every nation to choose its own path. So we are in dialogue with Finland and Sweden, and it's their decision. But if they decide to apply, Finland and Sweden will be warmly welcomed, and expect the process to go quickly. Rusia melakukan balas dendam atas sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Singapura. Perusahaan gas Rusia Gazprom mengumumkan akan menghentikan pengiriman gas ke Eropa Barat melalui Polandia. Hal itu telah menimbulkan kekhawatiran akan masa depan pasokan gas Eropa, dan mendorong Jerman menuduh Rusia menggunakan energi sebagai senjata balas dendam. Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah memilih untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran serius yang dilakukan oleh pasukan Rusia di Ukraina. Dewan memberikan suara 3032, mendukung rancangan resolusi yang dibawa oleh Ukraina untuk meluncurkan penyelidikan atas dugaan pelanggaran di beberapa wilayah Ukraina pada akhir Februari dan Maret. Pihak berwenang Ukraina menuduh pasukan Rusia menembaki sebuah rumah di desa Ukraina Timur dari sebuah tank yang menewaskan tiga warga sipil. Ukraina menuturkan bahwa insiden itu terjadi pada 27 Maret lalu di desa Stepanki di luar ibu kota regional Kharkiv ketika pasukan pendudukan Rusia melepaskan tembakan ke sebuah rumah dari sebuah tank. Ukraina mengatakan tiga orang tewas dan dua belas lainnya terluka dalam serangan Rusia di wilayah Cernigiv Utara Ukraina semalam. Serangan itu terjadi hampir dua bulan setelah pasukan Rusia mundur dari wilayah Utara untuk fokus di wilayah Timur dan Selatan. Dalam hal ini PBB juga menuntut di akhirnya pengeboman sekolah-sekolah Ukraina karena serangan itu menyerang daerah berpenduduk yang berpotensi menambah jumlah korban dari kalangan warga sipil.